Sebanyak 2,5 ton beras serta ratusan dus mie instan dan beberapa kebutuhan bahan pokok lainnya dikumpulkan warga 13 desa di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar untuk membantu korban banjir Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sumbangan beras digirim langsung oleh 13 kepala desa di Kecamatan Martapura Barat ini merupakan hasil panen warga dan disumbangkan kepada korban banjir Kabupaten Katingan. Bagi warga Martapura Barat, Kabupaten Banjar, bantuan bahan makanan ini tak hanya sebatas rasa kemanusiaan, namun juga sebagai rasa persaudaraan karena Kabupaten Katingan pernah membantu Kabupaten Banjar, khususnya Kecamatan Martapura Barat sebagai kecamatan terparah terdampak banjir Kalimantan Selatan awal tahun 2021 lalu. Jadi ini inisiatif dari kepala desa dan warga masyarakat karena kita kemarin pada bulan Januari mengalami musibah seperti mereka. Jadi ini mungkin berbagi kembali warga masyarakat Martapura Barat untuk sama-sama membantu warga yang pernah musibah di Kabupaten Barat. Jadi pertirangan untuk beras itu 2 ton setengah, kemudian juga ada mie instan dan minyak goreng, juga bahan makanan lainnya serta pakaian selayak pakai. Langsung ke lokasi ini? Kita langsung ke posko di sana. Berangkat dari kantor Kecamatan Martapura Barat, bantuan diantar langsung oleh 13 kepala desa di Kecamatan Martapura Barat Sabtu malam lalu. Dedy Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.